Bagaimana caranya istiqamah di lingkungan teman-teman yang masih ahli dunia dan di dalam kampus anak masih minimnya sunnah dan dosen agama anak belum kenal sunnah apakah anak harus mengambil ilmunya atau hanya sekedar untuk mendengarkan saja supaya bisa istiqamah di luar kampus antum harus berusaha mengaji yang benar karena antum harus cari nilai antum yang ikut dengar apa yang disampaikan dosen tersebut tapi antum harus punya filter contohnya seperti saya saya baca buku-buku Ahlul Bidak saya baca buku Mu'tazila saya baca buku Mu'tazila saya baca buku Asya'ira saya baca buku Maturidiyah tapi Alhamdulillah punya filter dalam urusan ini antum tidak mengapa mungkin yang disampaikan dosen tidak sesuai dengan sunnah antum punya filter antum tahu ini salah di sini tapi di luar itu harus mengaji benar-benar kemudian yang kedua kalau kita punya kawan-kawan yang tidak sunnah kita berusaha dakwahi dengan lembut sehingga kita berinteraksi dengan mereka ada manfaat kita ingin mereka yang terkontaminasi dengan kita kita ingin mereka tersinkronasi dengan kita bukan kita yang tersinkron dengan mereka jadi jadikan salah dakwah sabar mungkin mereka maki-maki ente wahabila santai aja jangan cepat emosi ya ente bilang apa tadi? tidak usah santai aja santai aja tenang aja bilang wahabila itu biasa nabi-nabi dulu dibilang orang gila ente masih dibilang wahabila saja marah-marah santai aja biarin aja tetap aja jadi interaksi dengan mereka dalam rangka dawah pelan-pelan ajak makan kemudian kasih obrolan-obrolan kirim klip-klip video yang bagus-bagus dari yang sederhana tentang adab tentang rumah tangga sampai dia tertarik sama usah tersebut mulai naikkan apa namanya kualitasnya dan kuantitasnya pelan-pelan jadikan interaksi anda dengan mereka dalam rangka dawah insyaallah anda istiqamah